Balik lagi di Magna Talks Bukan Gak mentang-mentang mic begini Kita Yas Lawrence langsung kayak begitu Lihat aja outdoor ya kan Pakai kayak ginian Balik lagi di Nomaden Nongkrom Mind Independent Nice Itu dia Ada singkatannya ternyata Ada Ada Untuk Mind Independent Bukan cuman karena Nomaden gak mampu nyewa studio doang Jadi harus berbunda-binda Tapi ada singkatannya Tapi sebelum kita ke bintang tamu Kita apresiasi dulu nih Apos Membawa sound card baru dan mikrofon-mikrofon ini Iya bener-bener Konten top leader gak hanya gimmick Ternyata Apos itu beneran sukses Ah itu dia cing itu diri Mampu kebeli ini Sorry ini cash gak? Cash gak? Cash Luxury Luxury Kan Noriba kita Oh iya Noriba Harus cash bang Apa sih menariknya ini? Ah itu itu Ada itu itu Ada anthemnya coba Ada anthemnya coba Ada anthemnya tadi ada Coba Oke Dan mempesor Royalty Royalty Doar kuning Doar kuning Ada Ada yang hebat Ternyata-nyata ya Ini harganya lumayan kan? Lumayan Maksud gue di cap card bisa loh ngedit gini Coba kan enakan langsung sih Iya apa Apa Dan kenapa kita menggunakan alat proper podcast kayak gini? Karena kan ya Hari ini Tamu kita Bapak Podcast Indonesia BAPA Podcast Indonesia BPI Bapak Podcast Indonesia Sedih Sedih Kenapa? Sedih itu gelarnya menyedihkan bangnya Ya karena cuma awalnya doang Gak yang paling beken ya Kerti gak sih Oh Iya 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 Lu kurang cerita sedih podcast lu bang Asli Tidak ada kasus apa lu undang korban lang Fitna Dua ngobrolin tuh Fitna ya kan Iya 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 Berat tapi ya gini Hah? Berat? Berat Itu sutradaranya lagi bodi Itu bener Itu bener Harus apa coba gitu-gitu Gimana caranya pam fit Lu kan sekarang di puncak algoritma nih poosnik Nah itu Kok di puncak algoritma sih? Maksudnya ya Iya la Kita bertiga la Bener Nah, pump tuh harus ngapain biar bisa FYP di jaman sekarang. Bang Adri bikin apa? Gak usah pump deh, dia secara person nih. Lu sebagai, misalnya lu TikTok kreatifnya Bang Adri nih. Kreatifnya Bang Adri. Misalnya lu. Jadi Bang Adri pengen sukses di usia muda. Bukan gimmick lu bawa kesini. Lu kasih dia saran maksudnya. Oi, 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 Bang Adan. Nonton ya. Enggak gini, lu ngejebak gue. Masa gue ngasih saran ke senior sih? Gak, ada back sound. Kalau kita ngomongin TikTok, lu yang senior itu. Gue tuh sebenernya berharap sekali lagi kesempatan kayak Amat Dhani viral yang hmm. Yang gak pake dipikir. Lagunya juga dia kenal. Kalau dia berpura-pura jadi yang lain kan aduh berat juga gitu kan. Jadi FYP sebagai diri sendiri maksudnya gitu. Yang lagi kelamun-kelamun gak sengaja gitu. Tapi kalau di planning-planning kayaknya susah. Susah sih. Susah, susah, susah. Gue juga gak ada yang tau kan jadi top leader juga. Gue gak ada yang tau. Iya sih. Bener, bener. Emang harus organik. Emang harus organik. Susah-susah gue bikin jack team ya kan. Iya. Jack team agak kurang ini. Iya. Kurang luas. Sempit, sempit. Sempit. Tapi kan kalau yang ketipu top leader mah banyak. Banyak, banyak, banyak. Banyak, banyak. Iya deh, itu satu Indonesia ya. Iya bro. Benar, benar. Itu beda, benang merahnya beda bro. Iya, orang tua artis mana juga banyak yang ketipu kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Udah berapa banyak yang ngadu, bos? Yang ngadu ke gue. Banyak bang, hampir tiap malam tuh ada live-nya kita. Ada live-nya? Di TikTok ada. Live lu, di TikTok lu. Orang-orang ketipu? Iya. Jadi dia udah bikin perkumpulan gitu. Oke. Oh gitu. Jack team oke racing gitu. Beneran jadi PT. Jadi mereka tuh kalau tiap malam live. Kalau enggak bikin live, dia masuk ke live-live PT itu. Oke. Buat debat, buat debat gitu bang. Buat debat. Ya ampun, enggak siap. Orang-orang di training juga enggak siap kalau orang-orang debat. Menurut gue nih ya, buat Bang Adri biar relevan zaman sekarang. Maksud gue, punya just slim fit sama dasi merah enggak? Itu dulu deh. Maksudnya, biar jadi anggota top leader. Slim fit, Cik. Harus slim fit. Apa enggak gini deh bang, lo kayak TikTok siapa yang lo ibaratnya kayak, Oh gue kalau kayak gini masih mau nih. Atau yang kayak, Oh gue gini gue udah enggak deh. Sebetulnya TikTok lo sih. TikTok gue yang sebetulnya kayak. Lip service, pasti mau. Lip service. Ini yang mereka denger. Aduh, itu. Tapi lo joget-joget jeketi. Nah itu juga berat. Berat, berat. Tapi berdiri lo kurang nunduk. Ada nunduk, agak-agak gini kan. Misalnya kayak Presiden Gen Z lo mau enggak bang? Oh berat lah, gila. Berat ya. Lo jangan kayak gitu. Siapa tuh ya. Dulu artis sekarang nge-DJ. Nge-DJ nya yang. Nah dan ini yang pake joget. Apa sih? Apa artis nge-DJ. Wingky, wingky? Bukan, wingky nge-DJ. DJ Nuray nih. DJ Readeel. Angger Dimas. Semumur gue, semumur gue. Realita cinta dan rock'n'roll. Oh. Junote. Eh, Junote. Oh, sekarang ngedij. Ngedij dia yang viral dengan joget-joget TikTok nya. Betul, betul, betul. Nah itu aja. Enggak nyepe. Iya, 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 iya. Siapa lagi ya. Berat loh kayak joget-joget. Tiktok nge-gym aja bang Itu bener Itu resource terakhir gue Itu terakhir tuh Persona gym ya Tapi gue gymnya yang udah cuma kayak 40 ke atas doang Yang mencegah diabet Mencegah diabet aja Agak segmented Tapi sekarang gue itu sih Kepikiran yang kayak gitu Maksudnya in real life ya Berusaha menjaga diri kayak gitu Oh in real life Kayaknya 45 kayak Winky boleh juga deh Oke 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 Oh Winky 45 ya 50 kayak Sandiaga Uno kayaknya Oh Sandiaga Uno 50 ya Sorry gue potong bang Gula udah ganti Stevia belum Itu dulu deh Kalau masih gula biasa Skip deh Mau nyampe ke Winky kayak gitu belum nyampe Gula harus ganti Stevia Yang merk biru bagus tuh Udah bang Udah kayak gitu belum lu Gue bahkan udah gula tuh udah Udah cut sama sekali Oke Siap siap Gak ada Ya gitu lah Lu sama kayak bapak-bapak pada umumnya sih bang Kalau mau nikah Bapak gue kayak gitu Bapak lu gitu Kayak gitu Padahal lu belum nikah ya Anjing Lu udah bapak-bapak tuh jangan diburu-buru pos Ada waktunya semua kok Gue penasaran maksudnya kayak Healthy life apa yang dilakukan Bang Adri Katanya lu jogging tapi gak di story-in kan Gue sekarang nih Gue tuh Ini tiga kali seminggu Lari lima kilo Terus Anjing Boxing juga Ya jadi kayak squat Seratus gitu Pukup Lima puluh Apa gitu-gitu Oke 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 Itu tiga kali seminggu Itu udah Ya udah rutinitas aja sih Rutinitas ya Udah berapa lama tuh Bang Kalau boxingnya mungkin dari Dua lapan Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Ini emang Ada sih kamu loh Fungsi otot tuh menurut Ini 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 Dan gue takut Dan gue takut Oke 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 Maksudnya banyak kan yang kayak Anjing kenapa Ntar gue berdiri Eh lu kalau jalan kan Ada yang baru seumur gue jalan udah Bener 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 Gue gak mau jadi orang itu Gak mau gue Sorry bang Adri berapa umurnya 40 40 Oh 40 ya 40 gue 40 Gak keliatan lu Nah coba lu 40 sama gue mudahan mana nanti Ya segalanya Segal aja mudahan lu Bang Jujur Jujur mudahan lu daripada ini Mukanya backlight anjing Siapos ini Bangsat 40 beda berapa berarti sama lu Beda 10 dong 10 30 30 Iya bener 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 Gue Ini kan ceritanya sambil promo Tour spesial Iya 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 Gue tuh kayak kemarin Lu gak dateng sih Padahal pada diundang-undangin Lu 25 tahun Bener bener Dateng sih Berat itu gue harus tidur siang dulu Nanti kayak gitu Karena mulai jam 9 p.m Malam Gak ada mulai jam 11 11 malam 11 malam Tidur siang dulu Tidur siang dulu Gak kuat gak kuat Mulai kembali ke masa kecil ya berarti Enggak karena kan harinya Sekarang ada anak kecil Mulain dari jam 5 pagi Oh bener Lo gak baru melek jam 12 siang juga Gue kuat-kuat aja Iya 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 Gue tuh jam 5 pagi Udah apa Iya sih bangun pagi coy Nganter berenang Apa Gak bisa bro Gue kayak dilepas di Platopia sama anak gue Dua jam aja seterus Anjir Anjir Gue 4 kali masih gue temenin naik prosotan Kelima ke 6 Teguling-guling Teguling-guling Teguling di bawah Anjir Tidur siang tuh Tidur siang Tidur siang Itu yang gak bisa dihindarin sekarang ya Bener 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 Ya Sorry bohong-bohong Berarti lu ternyata datang ke acaranya El itu Gak tulus-tulus banget Kenapa Nyari premis Buat Buat yang asik aja Buat yang asik aja Fotonya gue pernah Gue komen kayak Anjing gue aja gak pernah foto seasik itu bang Maksud gue kan ibaratnya kayak Najis Itu maksudnya asik-asik Zaman itu kan bang Radio Iya maksudnya apa aja Berasa asik aja Berasa asik Yang ini It's my life bagus ya It's my life Anjing itu It's my life Dari sekian banyak lagu Pilihan Bon Jovi It's my life Pas keluar itu Anjir Pas banget Gue stitch nih Dan itu pake green screen Bukan clubbing beneran Ada video promonya Di MLI Anjing-anjing Buat yang asik aja Itu sebenernya apa sih bang Gue gak pengen jadi Orang yang kalau udah tua Ya sadar tua aja Gue gak pengen dia Kalau bergaul sama anak muda Berasa kayak seumuran gitu Oh oke Kita bikin lip service Kita bikin buat buat Mula yang masih clubbing Ini apa yang gue Ya pengen sadar nih Aneh gak sih menurut lu Kalau gak sadar umurnya Bener 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 Jujur bang Aneh banget 40 pake rib jeans Aneh sih Yang ketat gitu Gue pernah liat sih Udah gitu Baju band Kaos band Dan buncit Maksud gue jaga dulu Itu emang Yang membedakan Gen Z dan millennial Millennial tuh emang Pake slim fit Pake rib jeans Robek-robek Ya gitu Kalau Yang Z kan lu pake celana Dia lebih gombrong Gue hari ini Mencoba pake celana di pinggang Aneh banget Udah lama gue gak pake celana di pinggang Dia tuh kan turun Duduk Ya misalnya nih Upaya gue lah Untuk menaikkan satu ukuran Iya ya Kalau millennial Pake skinny gitu kan gak bisa Kurang ya Tapi banyak pake sarung sekarang Millennial tuh Millennial Oh Support kain Support kain gitu Oh support kain Support kain gitu Kalau itu Bukan karena suka 5 minutes Bukan Lebih keteretan muslim ya Tapi lu udah sampe tahap gini gak bang Abis makan buka kancing Gue harap jangan nih Lu ya Iya lagi Lu tau gak Tapi gue yang ngomong gitu tuh Ini bukan buka kancing Apa Kalau kebanyakan nasi ngantuk Karpo Karpo Udah gak bisa itu Gue gak ngerti kenapa Genset-genset ini insom Coba makan nasi padang Gak insom yakin gue Susah tidur Susah tidur Coba makan Makan nasi padang Jam 12 siang Tidur Langsung ngantuk Langsung ngantuk Insom biasanya gara-gara ini Kurang capek biasanya tuh Kurang capek Iya Benar-benar Iya sih Genjet-genjet Sekarang kan gak mau ngapa-ngapain Hidupnya kan Padahal banyak Insomnya genjet tuh tinggi Padahal Pada susah tidur kan Kecuali di red door Senyak tuh Makanya insom kamu Iya Benar-benar Habis aku nyaman dipelukan kamu Nah itulah millennial tuh Teman-teman Genset gak mau kepikiran Ngomong gitu Ngomong gitu Yakin gue Itu pick up line millennial Tapi yang gue suka itu kan Bang Adri ibarat kata Dari tampilan gak tampilan Seumuran 40 Iya Biasanya umuran baru tuh udah pake Kaos polo lacoste tau gak lu Lacoste Lacoste ya Yang kerannya dinaikin Nah dia kaos polo Cerata pendek kotak-kotak Nah aduh celek banget itu anjing Giordano Biasanya mentok masa jayanya disitu Dia ngerasa belum bergeser Iya Bener-bener Lo kalau liat om ke club gitu Terus goyangannya kayak gitu Dia tuh pasti ngerasa waktu itu keren Dan hari ini masih keren Iya lagi Wah delapan-delapan Masih merasa mantep ya Bener Mungkin kalau yang gue merasa Mulai menuju Setua Bang Adri juga Dari tempat nongkrong bang gue sekarang Oke Karena kan Kan kalau genja tuh kayak Miss Jackson Minimal tuh ada Live music atau Atau DJ gitu Yoi Nah gue pertama nongkrong sama Bang Adri Itu pertama minum ya Yoi Itu di apa bang nama tempatnya The Edge Mad Dog Mad Dog Oh Mad Dog Zah terlalu dimana Mad Dog Dari nama kan Wah Mad Dog Petaruh Pasti vibe-nya bener-bener yang Pas gue dateng tuh kayak Bar sepi Bar sepres Bar sepres Kayak gak ada musik Dan gak ada tamu Cuman Bang Adri sampe cerbir Zah ya gak usah begini Gue udah liat tuh tamu lo doang Gitu gue bilang Ampe beja biliar Ampe beja biliar Dan gak ada yang main Oh lo sebetulnya gak bentar Gue ajak nongkrong disitu Enggak Tapi gue tuh Sekarang gue nyarinya yang sepi-sepi gitu bang Gue sempet ke Mad Dog Tanpa lo juga gitu Wah Ya bener loh Iya bener lah gue Bang Enak gitu Kayak opening film Black Mirror tau Kalau kayak sepi Minum Apa Kan gue dateng juga waktu itu Oh iya Itu background-background Pelayannya udah tau semua tuh Soalnya misalnya gak kerja mas Makanya saya harus gini Iya Dan cuman sastra yang nongkrong di bar Maksudnya americano Cerita kalian gak relate banget sama aku Tapi kan kalau udah jadi top leader Maksudnya bisa lah Udah harus mulai belajar pos Begitu-begitu Top leader Harus ya begitu ya Top leader mah dibeli klubnya Dibeli sih Oh berarti Lu gak pengen apa Iya Swasik lah gitu Iya Muda udah gak mungkin Gimana memperlambat jatohnya aja Tapi ini guys bang Makin tua makin baper gak sih Makin tersinggungan gak Atau malah makin bodo amat Iya Kayaknya makin bodo amat sih Makin bodo amat Biasanya kan makin tua Makin pengen dihargai Oke gas ke pertanyaan selanjutnya Karena gak ada duit kayaknya Itu Sama itu juga ketakutan gue sih Itu khawatiran yang bakal gue omong-omongin juga Kayak sekarang kan kayak nongkrong di Kemang itu standar aja Lu udah mulai mikir Kalau ini ternyata pitcher beer terakhir lu Wah anjing Dalam banget Itu 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 Bentar lu cuma jadi cerita kayak Itu sebuah tahun yang lalu Saya masih nongkrong di Miss Jackson Anjing Lu gak mau jadi orang tua yang lewat gitu Dulu zamannya apa-apa nih Miss Jackson Udah ganti Kebayang lagi gue Kebayang lagi gue Kanda brothers tuh teman SMP papa Kanda brothers Gue udah kayak gitu lagi Anjing Jaman gue dulu mah enak tau kayak gini Wah bahaya 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 Itu bahaya ya Jujur waktu gue SD agak malas-malas sekolah tuh Bapak gue sempet kayak gitu Kamu enak kamu naik motor sekolah Bapak dulu jalan kaki Berpul-pul kilometer Lewatin sungai lembah segala macem gitu Orang tuh biasa nyeritain ke belakang tuh Karena yang di depan dengerin diceritain Ah gitu Dalam-dalam Dalam-dalam Lihat ke depan gue Si paling ngabang-ngabangan kayak Yah gue mah ngamer waktu zaman masih 8 ribu Sekarang udah 70 Pernah sih gue ngomong kayak gitu Pernah gue Bayang-bayang Jauhi Bener-bener Berarti yang lo paling takut sebenernya menjadi orang tua yang seperti apa bang Di pergaulan gitu Gak punya duit Itu satu Gak dihargain sih bener Iya itu jadi gak dihargain kan Maksudnya kayak Kalau lo punya duit kan Kayak kenapa saya harus bergantung sama tongkrongan ini Ah iya Bener-bener Ya kayak Ya apa ya Pokoknya gue sekarang ngerasa Anjing nih Jangan-jangan Gak selalu begini lagi Oke Akan berubah dimana Oh gak disini lagi Standarnya ada apa hal Gitu sekarang kepikiran Dulu gak kepikiran Dulu kayak Ah ini mah gaspul terus Naik terus Oke Dan sebenernya kan gue mungkin miripnya sama lo Kan lo open mic umur berapa yang pertama 28 Nah sama tuh persis kayak gue 28 juga Sama-sama Nah sebelumnya tuh lo Orang yang seperti apa bang Ditongkrongan Apakah lo clubbing tipenya Atau yang gimana-gimana Ya kalau sama temen-temen kantor gitu Ya bubaran gitu Ya keluar aja Gitu main Dulu Anjing dulu ngomongnya Ini kan beda Ini kan kita tanya Bukan sekipa-tiba kayak Jebalan Kemang tuh klubnya Jigit Nah Venue 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 masih main Umbra 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 Aduh Pokoknya dulu di Grand Kemang Sebelum sekarang jadi 1928 ya Oke oke Itu ada klub tuh kebakaran tuh Oh di dalam Grand Kemang ya Iya Pokoknya dulu Bahkan Second floor New China tuh Masih awal-awal gitu Masih di bus Masih di bus kalau gak salah Makanya namanya double deck Kalau gak salah Double deck Berarti ke Bali udah gak relevan sisi Dia Sky Garden nih Jaman Jaman Bang Adri Atlas Beach Club udah jauh Belum ada Jauh itu Masih pantai kosong aja Belum ada yang namanya Klub itu chain Gak ada Chain Chain maksudnya kayak Holy Wings tuh Klubnya Holy Wings gitu Gak ada Kayak klub ya satu-satu-satu aja Kayak sekarang Biko kan Biko punya Lucy apa-belum Biko punya berapa group Gitu-gitu Lava Vela tapi udah ada tuh Bang ya Lava Vela udah ada Sorry Udah pernah foto di patung Yesus Bu Ada lah Lante 2 Patung Yesus Gue gak relate banget Sumpah Gak tau gue Patung kecap yang di puncak deh Patung kecap di puncak Dia relate Tapi lu ditongkrongan emang jaman sekolah gitu Jaman kuliah gitu Lu Ngocak atau lu kayak famous Gue 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 kayaknya kalau yang bolos gak dicariin Gak ada aja gitu Gak keliatan gitu Kalau sekolah ya Tapi kalau kerja Ya Maksudnya nongkrong Main Lempur bareng Keluar Apa Minum-minum Karena udah mulai Stress tuh hidupnya SMA 70 kan Bang Tawuran gak tuh di sekolah Enggak Tawuran gue Temen-temen tetepi tawuran kan Lu balap pulang Gue kebalikan kakak lo lah Iya lah Iya lah Udah langsung kebayang gue Kebayang Apa dulu Ada judul Perks of being wallflower Nah gue tuh wallflower gue Jadi Bukan Jadi gini Apa Dibully banget Enggak Jadi Jaguan juga Enggak Jadi gue kayak hilang aja Ada dan Gak ada gitu Berarti coach Enggak ada lo enggak rame Enggak berlaku buat lo ya Enggak Enggak Main ada lo aman Main basket Cadangan 3 tahun Lu main basket Gitu-gitu Guru-guru Waktu lo legal Ciri jasa Enggak Enggak Kayak IPDN Guru-guru tuh kayak 2001 ada BCL 2003 ada Raditya Dika Udah gue dilewat Lu berapa? Lu berapa? 22 Anji 2000 ada Andi Sapohan Ada BCL 2001 2003 Raditya Dika 2002 New Balance Gitu Enggak ada Adriano Colby Gua tuh tadi Ada ngajak temen gue Itu Bibus Bibus tuh dulu Punya band namanya Groovy Tau gak Sayangku Maafkanlah diriku Sorry gue gak enge Karena gak pake baju colorful Iya dulu kan Colorful-colorful gitu Ungu Ijoneon Gua tuh pengen banget Dulu dianggep sama dia Oh anji Gua kuliah bareng Gua kuliah bareng Anji Kayak Sebelum jadi groovy gitu Pergaulan Nah gue bukan di pergaulan Itu Menurut gue dulu Kalau angkatan gue Mungkin Era-eranya tuh Kayak Nikita Dompas Anji Nikita Dompas Jadul Nikita Dompas Itu yang bener-bener Anak-anak PL Jaman Jaman itulah Berarti image cowok keren Pas lu SMA tuh Siapa bang Kalau kita mungkin Vino Gebastian Kalau gue mungkin itu Aven Bangun Almarhum Anjing lu siapa Gue gak mikir SMA Bapaknya Rambu Oh iya Roy Martin Rambu Rambu keren tau Rambu karakter Berengsek Pokoknya AADC itu kehidupan SMA gue aja Oh Kalau saki segini Itu bener-bener Kalau gak salah Dian itu 2000 Tarki Pulau Raya 2000 2000 apa 2001 2000 kalau gak salah Si Rangga itu 8 angkatan Angkatan gue Angkatan gue Seangkatan Dian Pesesa Ada Seangkatan Dian Ioy Suaminya Musda Oh itu Itulah kehidupan lu Iya Sempat ngantar cewek ke bandara Ah Bener Bukan rangganya Lagi Lagi Hitsitsnya tuh Berarti lu dulu Baca buku bukan di Gramet Di Kuitang Kuitang Nongkrong Nongkrongnya disitu Once baru gabung tuh Once Wah Anjing Nah Dewa 19 Once tuh Masih Kelasnya pensi Dan lu ke ngebayang gak sih bang Lu sekarang berteman sama L gitu Maksudnya Maksudnya Anjing Gue berteman sama anda Gue tuh jujur Pengen dateng Pengen kenal sama bapaknya Buka deh L nya Sebenernya Pengen kenal sama bapaknya Jangan sampai Safiya nongkrong sama lu juga bang Yang cewek Itu aja gue Al bisa denger gue Dan terkenal itu Gue aneh banget Kita ke Jadi gue cerita Kita ke We The Fast We The Fast Nonton Nonton apa band apa Ini The Strokes The Strokes The Strokes Itu kan era gue tuh Era gue Pertama-tama kerja lah 2008an gitu Nonton The Strokes Gue sama Patra Oke Amma Patra Terus Ada lagi penulis skenario Ipang namanya Betiga nih Tiba-tiba ada orang nyolek Bang Saya ngefans banget bang Podcastnya Terus gue tuh gak Oke 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 Oh Ya makasih ya gitu Terus gue nanya Patra Itu siapa Nggak tau gue Nggak tau gue Anjing terus gue nanya Eh Mabang Abang siapa ya Oh gue El Maaf ya gini-gini Yang lebih anjing lagi Sekelar konser Lampu nyala Si Patra gini Eh El Apa kabar Anjing lu gue tanya Nanti siapa lu Nggak tau Bikin gue malu aja Makanya Bang Patra Tapi lu beneran gak tau Tapi lu beneran gak tau El Gak tau Gak nge Siapa pos yang di ekspek Ayahku selalu Itu umuran kita Tapi gak nge Lagi konser musik Gelap-gelap Di sapa itu Gue gak nge Dia sama anaknya Andra Terus ngomongin tinju Tiba-tiba besok Latihan tinju di rumah Ke rumah lu Iya sebelum Sebelum Sambil di rumah Sambil sedeket itu Ternyata Foto Gini-gini Bang dateng Bang Tapi gak sampe liburan ke Padang kan Enggak Itu cukup yang lain So Gue pernah kan Dia ngebir kan Di Dohoi waktu itu Dohoi tau gue Gue dateng kan ngebir Terus kayak Bang ini Gak ada yang mau nyusul Oh ini bentar lagi El Rumi kesini Pak Sekarang gue Sejak apa Anjing Sesuatu circle Kemarin Olang tahunnya Ardito Leo Berkaroknya di Dice Tube Di meja gue Kan gue lagi sama Ipan Meja gue Tiba-tiba Iqbal Ramadhan J.B. Mikol J.B. Mikol Apa El Dul Anjing kenapa tongkrongan gue jadi begini Tisa Biyani Tisa kan Tisa Biyani Gimana ya Kalau kita di Di posisi gitu Antara Bangga Aduh gue ketinggalan Kayak Anjing jadi payah gue Ini Disamain sama anak-anak 25 Iya Nyambung ya Padahal udah 40 Iya Aduh gila Kemarin juga gue dateng Oh iya lucu juga ini Ada 3 bocah kosong Ada Gimana rasanya setelah Nongkrong sama mereka Terus nongkrong sama kita Di Edge Club Ada Ilha Itu duluan Sebetulnya nongkrong itu seru Cuma pada segen gak mau minum Yang akhirnya gue cuma minum berdua Maksudnya gue tepar pada ujungnya Gue ampe black out berdua tuh Oke Makanya gue Kayaknya lu tiap minum tepar Iya Lu osa Dosa ini lah Dosa ini Emang di kesempatan manapun tepar Jangan lu jangan kayak gitu Lu bapak-bapak sebelum waktunya Iya Gue udah mengurangi sih tepar Bener Bener Nah coba kita tadi balik ke masa Bang Audrey SMA lagi Iya Berarti tipikal contoh Malam minggu lu tuh kayak gimana bang Oh anjing Yang nongkrong sama temen ya Bukan yang gimana-gimana gitu Karena kalau kita kan Nge-whatsapp Dimana Kan lu belum ada gitu-gitu Belum Tapi gue Telepon rumah berarti bang pada waktu itu Gue Gue tuh malam minggu Salah satunya adalah Ada temen gue namanya Coki Dia sebetulnya juga bikin gue stand up Karena kita hobinya Tiap malam minggu lu nonton Seri mulat di Indonesia Sepupunya kukuh banget Sepupunya kukuh banget Sepupunya kukuh Kuku Adi Gitu tuh Gue SMA sih belum banget keluar ya Jadi kayak udah cuma nonton seri mulat Pas kuliah deh bang Pas udah mulai nongkrong nih Kalau kuliah kan di luar Kuliahnya di luar Jadi nongkrong tuh baru setelah punya kerjaan Baru nongkrong Pas ngantor malah baru nongkrong Australinya dimana bang Di Gold Coast Oh di Gold Coast Adelaide Bima ya Bima di ini Dia di Adelaide Tuan tau lu Bima doang Enak lo Baru kerja Baru kerja gue Baru nongkrong Itu tahun 2005an 2005 Masih zamannya power balance tuh ya Power balance Beli gak Lu beli gak bang Beli Ternyata Gampang ditipu juga Agak ragu jawabnya Itu kan bohongan ya Power balance sama Asia Center tuh Asia Center Macbeth punya gak? Macbeth gak 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 Di angkat polo Iya betul Sorry agak sensitif Punya kos bilabong gak? Ditudin deh Punya 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 Anak Australia punya Anak Australia punya Bilabong IB 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 aplikasi 2005-2008 tuh mulet pertama kali Ini udah dua kali nih Ini kadang kedua Gak mulet Itu udah comeback Comeback dari tahun 80-an ya Boy Oke 2005-2008 tuh mulet lagi Bener 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 Ini ketiga kalinya nih Ini comeback ketiga mulet berarti Kan pertama jamannya Boy Catatan si Boy Catatan si Boy 80-an Betul 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 Anjing sama 83-85 Tiap 20 tahun ya Muter lagi Tiap 20 tahun Dan muter lagi Sama kayak calan cut bro ya kan Sempet berapa tahun lagi naik lagi Terutama lo Iya 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 Trend tuh berputar-berputar aja sebenernya Iya kan kayak sekarang Kalau millennial tuh berewokan Kalau genzit kumis doang kan Kumis Iya Dan agak tebal Agak tebal Celana lo ada palet ada apanya Ada lipetannya kan Ada lipet Apa makanya dipinggang kan Makanya dipinggang Iya Karena keyblood fashion genzit tuh Sesungguhnya adalah boomers Oh gitu Buat generasi yang benci boomers Dia berpakaian seperti boomers Maksudnya Gue sih gak pede ya kumis doang Gak ada berewok Ganggu ya Aneh ya Om banget sih Itu gue om Maksudnya termasuk new balance New balance tuh sepatu bapak-bapak But that's yours That's yours That's yours Sama ini aja bang Jersey kan mulai lagi Dulu kan jaman ucub pajai bajuri Ucub pajai Betul Sekarang comeback lagi Belah tengah balik lagi Ini abis mulet belah tengah Belah tengah Yang belum muter tuh jambul aja Belum muter lagi Jambul Eko Patrio Poni juga poni-poni Vino belum muter tuh Poni-poni Yang pake gel tapi ponian gitu Oh jantan kan kayak gitu kan Realitas cinta land roll Iya tapi itu Mulet pertamanya kan gitu Tapi paketannya sama mulet Oh iya Sama muletnya kan Cuman rada lainnya Junot Junot Si Vino nya poni kan Benar-benar Itu paketan mulet ya dulu Kita harus siap-siap juga Berarti kalau udah tren-tren lama Eh comeback nih Lu siap gak jambul Siap gue jambul Siap-siap Ada gue fotonya kalau disiapin Ada Ada Pernah jambul Jambul gue jambul Jambul terus Imo Imo gue Yang ininya abis Terus poninya panjang Waduh Iya-iya Nah itu gue udah Udah gak ini tuh Itu lebih SMA nya adek gue tuh 5 tahun di bawah gue tuh Gue sih ayo mengikuti tren jaman dulu Bang Adri Cuman satu yang gue gak mau Pake suspender Gue skip dulu Iya-iya Suspender Itu tali pinggang yang disini Bang Adri dulu Ada Jazz-Jazz ancik Ada suspender tuh Oh iya-iya Lu adalah kayak temen kawinan merchandise sama Match Bride-nya Bener Match Bride-nya apa sih dibilangnya Groom's mind Groom's mind Groom's mind Suspender ada Selananya kaki warna Cino Ya ada Suspender gue belum siap sih Suspender Belum siap Cik Belum siap Cik Dasi kupu-kupu Dasi kupu-kupu Jadi kalau ngomongin gitu gue rasanya udah tua banget sih Enjing enjing Iya-iya-iya Itu tadi kemarin Ada Aurelie-Aurelie aja dia Aku juga udah ngerasa tua juga Dia sebeja Sama Ece sama tiga bocah kosong Iya-iya-iya Bener sih Bener sih Aurelie deket-deket sama Ya seumur lu ya 30 Dia Cantika Oh cantika 30 Kadang Gak usah lu deh bang Gue aja nih yang masih segini Kadang mikir kayak Anjing kenapa gak Trend sosmed itu gak Dari umur gue 20 gitu Pasti gue seumuran dia kan Masih muda Masih 22 Duit banyak Kalau kita kan udah termasuk umuran ini kan Udah sempet ngantor dulu Iya bener Kalau mereka langsung Lulus SMA atau kuliah Langsung jadi Berkonten ya Berkonten Jadi penghasilan Gue gak tau Yang lebih membingungkan itu Ketenarannya Apa kekayaannya Oke Yang bikin kagok Karena kayak kemarin Kayak Anjing ini cicilan rumah gue Berapa bulan Iya Bikin acara kayak begini gitu Anjing Ngundang cangcuters Anjing Yang biasa kita nonton di Festival musik Apa Lanjut Itu dia Miss Jackson om leo berkaroke Tapi dia sangat Sangat baik sih Sangat humble 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 banget L Humble banget Dan dia bisa menikmati Podcast lu tuh bang Iya Itu gue kaget sih Shooting ngebawa asisten deh ya Bawa 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 Pokoknya ada satu yang bawain tas sama Narrowin Pets Stone Island ya Harus dimasukin Oh itu ada orang khusus Ada yang khusus Lu gimana pos udah mulai ada gak Iya dong Seleb-seleb Genzy yang deketin lu Karena kan top leader nih Seleb Genzy Dem-dem gini Sorry banget nih bang Udah main sama Hasan Ali Hadrus Sombong nih Baba Udah main Lu harus jelasin Hasan Ali Hadrus siapa Baba Anjing Sabat Aukarin Sabat Aukarin Ibaratnya lu paham kan Udah ciri-ciri ke Aukarin Udah main ke rumahnya Main Uno Tiga kali udah main Uno Nah Dikit lagi di follow back Aukarin kalo udah kayak gitu Dikit lagi Tapi coba gue penasaran sama lu Lu kalo main kayak gitu-gitu Enggak gapapa kita biasa aja kok gini-gini Gimana lu cara biasanya Diem aja gue bang Diem aja lu Gue soalnya gak ngerti gue tongrong-tongrong Kayak gini aja gue diem bang Anjing Iya Berarti harus nambah personil bocah kosong harus gitu Beda kosongnya beda Beda Kita kan dari alam yang berbeda Beda-beda Beda-beda Apa contoh shock culture lu pos Kayak tadi Bang Adri di acaranya El kan agak Anjing gitu Shock culture gue ya sama lu lah Nongkrong sama lu tiba-tiba Nongkrong di bar Nongkrong dibayar 3 juta Oza udah mulai lupa yang gitu-gitu Oza udah mulai lupa Locknya ini aja Kayak ke toilet minta anterin Kalau itu orangnya Itu orangnya Emang gue tuh bonding gue Gak ada orang bonding kayak gitu aja Iya maksudnya Pas age club deh kan Ah itu tuh Sebenernya gue di invite tuh kan Terus kayak Mas Oza nih ada jatah nih 8 orang gitu kan Iya Ajak aja temen-temennya gitu Kan gue ajakin tuh Gue ini kaget gue Ternyata di club boleh duduk ya Iya Gue dulu diajak gak pernah duduk Karena gak mampu beli table Gue sama dia gini kayak Wih tempat es batunya ada lampunya cing gitu Tiba-tiba Itu gue Itu beneran kaget gue itu age club tuh Gimana kalau ke Atlas dia Kalau spender banyak kan ada yang joget-joget gitu kan Spender itu apa? Ya misalnya Kalau yang lu bayar disini yang ngebayar Botolnya banyak ada cewek-cewek bikini yang tuh di depan lu Oh yang di age club tuh yang ada lampu-lampu yang muter-muter Oh gitu Nah tapi yang bikin gue akhirnya lebih nyaman di tempat-tempat kayak Mad Dog tadi bang Karena sebenernya agak aneh juga loh Kayak di age club tuh kita kan minum nih Set abis itu dia nuangin gelasnya lagi Set abis itu dia stand by samping kita kayak gini Iya Dia ngeliatin kayak Kita kayak ditungguin kayak Iya Set langsung dituang lagi Gue kayak anjing aneh banget Males sih Males gitu Karena dia harus mempercepat botolnya abis Iya Itu strateginya Benar 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 Iya sama di age club ini apa Rokok Rokok Itu gue kaget aja sih Nempel diket nih Iya Kalau di tokorongan gue ade-ade yang Iya Yang ada respect ya Itu karena biar mempercepat korek gas lu abis Gak ada untungnya Rokok ya Goblok Gitu Buat yang asik aja ya bang ya Buat yang asik aja Sebetulnya gue pengen Pengen Gue gak pengen keren-kerenan gak pengen gue Gue pengennya konyol Gue pengen konyol Gue pikir ini sorry ya kalau salah Gue pikir lu itu emang mau salty atau sarkas ke Genzy-Genzy Bisa Karena kalau lu perhatiin itu kan Megangnya radio Iya Gitar listrik yang hitam Jaman dulu ya Jaman dulu justru Enggak lah Kalau Genzy gue justru malah pengen gabung Iya Dan udah kok Udah Udah main kok Gue pengen Pengen Ya dianggep setara aja Iya Sorry udah di follow Abijar belum Belum nyampe Belum nyampe Belum nyampe kan Belum Anaknya UJ Belum nyampe Tapi open mic ditonton siapa Si ini Gangga sama Oslo Ibrahim Oslo Ibrahim Itu gue cukup bangga Cukup bangga Tapi kalau Oslo makanya millenial-millenial juga Itu Oslo Oh dan millenial ya Gangga tapi Genzy kan Gangga Tapi Oslo lebih tiktok kan Lebih tiktok Lebih tiktok Tapi dia salty juga tiktoknya gak juga beda Iya Tapi emang circle Bang Adri itu kayak Abigail Cantika gitu ya Yang kayak Seharusnya circle kita gitu Gue pas yang open mic pertama yang gue Toto ada Reza Candika Ada Enzi Iya Mereka mau gitu dateng Open mic Open mic MLI gitu Mas gue kan Itu biasanya kenal dimana sih Bang lu? Kayak misalnya sama Enzi sama Reza deh Gue justru gue gak kenal Enzi Gue kenal Enzi karena kenal Molen Oh anjing Dari Molen Dari Molen Gue kenal Candika Molen Rio Itu kan anak radio Radio Dan gue juga sebetulnya Pas radio di Hard Rock Oke Molen Rio tuh udah senior banget Gitu maksudnya Oh gitu Pokoknya gue tuh di radio Candika lagi magang apa kalau gak salah Iya 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 Candika lagi magang Bener 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 Rio sama Molennya malah udah mulai mau pisah Oke Gue itu bareng Gue itu bareng Gue itu bareng Gofar abis sarung-sarungan dulu di Twitter Iya 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 Tiap Jumat ya Tiap Jumat ya Tiap Jumat ya Sarung-sarungan tuh gue sama Hama Gofar Nah akhirnya yang dilanjutin tuh Gofar Justru gue kekat Gere-gere gofar Tapi Bobi itu dulu Produser radio gue Bener bener Jadi gue pernah Bener Amma Rio juga pernah Molen Ya udah Circle itu Nah kalo kayak Cantika GAC Ya GAC mungkin pernah Interview mereka jaman radio Apa gitu Tapi Tiba-tiba Gue juga gak tau Gue pertama kali kena Cantika tuh Dia dateng ke spesial 2 gue Gak ngerti gue dari mana Tiba-tiba nongol aja Tau dia yang pinter Oke T.Y.D.P. T.Y.D.P. Tau dia yang pinter dia ada Dan itu gue Itu pertama kalinya kenal Oh Mungkin kan dia musisi kan Oke Mungkin mau nonton Kamga sebenernya disitu Betul Ya Kamga jarang stand up nih Jadi opener ya Gue gak mau deh Gue nikmatin nih orang deh Dua jam gitu Ternyata Bang Adri lucu banget Jadi kayak ah gue mau berteman Masih lanjut Masih lanjut Kayaknya tangga tuh tuh udah mulai turun G.A.C. yang naik Ah Abis tuh banyak ngobrol lah Ebayang ngobrol gini-gini gini Spoknya gue liat dari didepan ampe ke belakang Iya ya Ya Karena emang G.A.C. itu emang zab Kiblat kita banget gitu kan, karena gamelnya Audrey dan Chaimin itu ibarat kata Kita selepet dah lagi Gak gitu kan, gak kayak gitu Emang mungkin pada saat itu Ya ibaratnya kiblat atau lu seleb itu Ya lu jadi penyiar Iya ya, nah menurut lu kalau sekarang Masih relevan gak misalnya kita tiba-tiba jadi penyiar ya Atau mungkin gak usah, mending di konten aja Berat, 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 berat Lu kan sempat coba berdua, penyiar gue 6 bulan Berat bro, berat ya Gak nyampe sedulu hype-nya ya? Enggak lah, enggak lah Gak ada yang tau gue 6 bulan Itu sih, ini open mic siapa? Quincy Quincy, 8 tahun siaran akhirnya open mic dia Iya, iya, iya Siaran 6 bulan gak ada yang tau Iya udah beda Menurut gue terakhir Orang yang tau siaran, menurut gue terakhir Bobby Riomolan Bobby Riomolan Oke, oke, oke Dan sebelumnya lagi mungkin Panji, udah Terakhir tuh udah Siaran Gopar Gopar masih sampe Tapi kayaknya Gopar yang di konten itu penonton baru deh Bukan penonton dia dari Bukan pendengar radio Bukan radio Adit bang, Adit? Insomnia? Adit tuh justru baru sekarang Bener-bener Mau siaran Adit tuh kan tadinya acara MTV bareng Surya Betul Namanya Insomnia Itu mereka malah justru angkatan kayak MTV Bujang Hari Untung Gitu-gitu tuh Lebih lama lagi Bener-bener Udah lama Nirina masih VJ lah itu kan Iya betul Nirina masih VJ Dan mungkin kalo siaran sastra sama lu bang mungkin Masih biasa kan Ok Rap Post kan susah baca adlibnya Iya Gimana opening lu? Selamat datang di Radio Dangdut Susah Radio Dangdut ya bang Dia ada Dangdut bang Salam Dugem apa? Salam Dugem Salam Dugem ada Jadi yang kalo Dangdut kan ada yang salam 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 Dugem Apa itu Dugem? Duduk Genjot Manis Duduk Genjot Manis Karena penjahit bang Karena penjahit Pendengar dia penjahit Bamba Warta Karisma Salam Rempel Salam Satu Rempel Rampel Rock yang dilipet-lipet Salam Rempel Salam Satu Jarum Salam Satu Jarum Susah Kan banyak kan orang badang kan Penjahit Oh iya Kaki goyang piti datang Wah Kaki goyang piti datang Kaki goyang piti datang Anjing Berarti buat yang asik aja nih bang Buat yang asik aja Apa nih yang bisa Penontonan expect dari Adreno Colby yang kali ini Iya Tadi kayak Mulai tegerusnya Pengetahuan yang gue pegang Oke Tapi gue beneran berusaha Perjuangan gue Keep up dengan Relevansi lah Iya Dengerin It Gitaf Gimana Terus Ada yang komen di USS Fitz kan kayak Bang Andri udah nampak video Salah mulu nyebut It Gitaf Anjing Anjing Nyebutnya It Gitaf Anjing Terus Iya Tadi kayak Ketakutan Nanti lu Ya lu pikir lu Kayak tiga puluhan Ngerasa lagi masih jaya-jayanya Iya Nanti lu Kalau udah tinggal dikit lagi Baru lu gitu-gitu Kayak Emang dengerin It Gitaf Boleh SOW lu Kalau lu 02 dengerin satu-satu Itu gimana Saking-saking ininya Boleh Taylor Swift boleh 22 Boleh Betulnya Nah ini yang susah menurut gue Men stand up nya Betul-betul-betul Karena Joke itu keren Kalau dimengerti banyak orang Betul Itu yang mentok Dua arah Jadi lu gak Bener Mungkin satu-satunya hal yang dua arah Kalau ngelukis kan Gak lu tunjukinnya tetep udah jadi lukisan Betul Lagu gak lu tunjukin tetep jadi lagu Betul Tapi kalau Joke gak ada yang ketawa Gak bisa dibilang Joke Betul Jadi mau gak mau Mau gak mau Relevansi Dan market tambah besar Itu penting Oke oke Susah menurut gue Main keren-kerenan tuh gak bisa gitu ya Iya Joke cuma respect kap Ya gimana Karena udah gak tahapnya Bang Adri lagi yang untuk keren-kerenan doang Makanya dia gak gondrong nanggung lagi kan Gitu kan Gak gondrong itu ceritanya Gondrong nanggung dulu Gua gondrong itu ceritanya Karena gua belum pernah gondrong sepul hidup gua Kalau gak hari itu gua gondrong mungkin gua gak pernah gondrong Apa lagi kesempatan abang lagi Gak kapan lagi Hairline makin mundur Kalau gondrong ditarik gini waduh makin Sakit cepet abis Susah sih susah sih Millenial tuh nyiptain French Cop tuh biar ngutupin hairline Betul Biar gak keliatan tua jenet Kalau diangkat gak keliatan garisnya dimana Bener 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 Oke Berarti Tiket tuh 500 banget kalau gak salah ya Gak tau gua tiket berapa liat aja lah di Majlis 7 Juli Oke Jakarta itu gak berapa? 27 Juli 27 Juli Itu gua sehari setelah 40 tahun Sehari Gua pilih itu karena itu weekend pertama setelah 40 tahun Sehari setelah 40 tahun Jadi emosinya dapet coy Tiup lilin sambil deg-degan Anjing 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 Udah siap ya Kuih ulang tahun di atas panggung nanti Anjing Atau diserkerasin bunga lagi udah siap Anjing Atau diserkerasin bunga lagi udah siap Bisa gitu Kalau Kobi udah punya istirahat cewek Diatasi bunga Begitu ya buat yang asil aja Start kapan bang? Start 13 13 13 Bandung dulu Juni ya? Juli Oh sorry 13 Juli Abis itu minggu depannya Jumat sama minggu Lupa gue 1921 1921 Jogja Surabaya Abis itu Jakarta Dan abis itu mungkin ada Bali ya Ya mungkin ada Bali Bali 3 Agustus Yoi Oke 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 Tiket semua di Majlisudi Indonesia.com ya Ya Betul Buat sama Aldo ya bang Yoi Iya Tapi Ada gua loh Ada gua loh Gua stand up masih bisa gak? Beda Lu liat kemarin gua di Olive oke oke aja Mas mas Itu kan game sih bang Beda tapi bisa Beda karakter stand upnya mas Beda karakter Beda karakter Karakternya beda tapi Sam Beda sih Lu masa ngebuka seorang Adeno Beda karakter Ya Suprem Mau dia ngasih aja Aku kurang asik apa Iya Asik sih Gua kenapa ya tapi ya Itu dia Gua lupa tapi kayaknya Skip aja gua kayak skip Aduh maafin Itu dia Tapi emang gokil banget Aldo emang emang gila banget ya Oh iya Lu sedang banget sama dia bangnya Dan dia tuh makin lucu malah dia kerja BUMN malah lebih lucu Ya iya Malah tambah Malah tambah ini Gua pengen gak gini Ini tapi jujur-jur ya Menurut gua lu gak butuh bantuan gua Nah Ah iya betul Betul Menurut gua lu gak bantuan gua Tapi Dua orang Apa Duto sama Aldo nih Duto, Aldo, Eki Menurut gua mestinya dia The next Des Oh Tapi Ya belum tau gitu Maksudnya belum Gimana gitu Maksudnya lu pengen memperlihatkan ke orang-orang yang Ini mungkin orang lu gak tau tapi kualitasnya nih Iya iya Sebetulnya Ya ntar ada rencana buat sastra juga Tenang aja gitu Oke oke Semuanya ada urusan yang belum kelar di kita Ada mulai personal nih gua temen nih Ada mulai personal Ada back sound sedih disitu mungkin Ada 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 sound sedih ya Bukan setiap begini Bukan setiap begini Bukan setiap begini Bukan setiap begini Biarkan bintang kan bertiga Sebetulnya gua ngeliat Terutama kalian bertiga sih Malah kalian bertiga sih Kalo bener nih itu Ah Yang lain sih Kalo kayak gua-gua doang mah dilibas lah Panjangnya Menurut gua ya Menurut gua Kalian bertiga Long termnya Long termnya Ada petua gak nih buat kita bertiga Tips nih Tips nih Dan gua gini loh Gua tuh Gua tuh belum pengen di posisi ngasih petua Gua masih pengen ikut berkompetisi Hahaha Jatuh kengkep gua udah dikasih petua Iya sih Gua udah di pinggir ya Iya 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 Gua masih bisa main Jangan gitu dong Masih bisa main Aduh iya Belum pengen jadi coach ya Masih masih pengen di lapangan Gua gak mau gua Gua kejebak-kejebak kayak gitu Ga ada gua Gua masih bisa gua Iya bener 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 Masih bisa Gua tuh tiap liat Ya terutama konten kalian bertiga tuh Gua masih ada kayak Aji kenapa bukan gua yang kepikiran Piling-piling gitu Gua gak ngajak bukan karena ini Tapi kalo Wah nih kalo ini Ntar dia lebih jauh lagi gak bisa dikejar Lu pasti kepikiran pengen pake dasi merah kemana-mana Iya Tapi bagus tapi itu bagus Misalkan lu Sas Misalkan Opener Jakarta Sastra nih Bang Nandir juga panik pas dateng Wah pake JRC semua yang nonton nih Emang itu Sastra nya doang gitu Gitu takutnya Gua kebayang gak sih kayak Lu Sas kayak Ah itu jadi kayak Wah Iya Walaupun kita selamanya gak bisa tau bang Itu suaranya dia apa bukan Iya Iya tapi kayak semua orang Pake ah Iya siapa Menurut gua itu ah itu Setelah nada-nadanya cok Setelah cuaks ya Cuaks tuh selain cuaks tuh ah Itu tuh menurut gua Anjing lu punya sesuatu sih gitu Yang Gak ada gua masih mau bersaing Gak anjing Jangan cuma senior-senior aja Anjing 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 Iya 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 Mulai 23 Final Jakarta nya Gua kayak anjing bagus ya Gua tuh bikin biat Atau gua ngepikir oh anjing 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 Gitu ya bang ya Buat yang asik aja Oke Oke gimana Cik masih ada yang mau dipertanyakan atau ini Cukup ya Cukup ya thank you nih kita udah memulai debut soundcard Apos Langsung bapak podcast Jadi besoknya tamunya harus yang podcast banget gitu Helmy Ahyalah Helmy Ahyalah Sana rintik sedu Derry kasih solusi Derry kasih solusi Derry kasih solusi Bener Gita Wireyawan ada kok Gita Wireyawan Gita Wireyawan Apa Gita Saf Oke thank you bang Andre Thank you Bang Thank you Cing Sampai jumpa kemarin-marin berikutnya Tadah